Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Versi Nobel bagian 367 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Jadi ini, pantas Merongbing Yun dan yang lainnya dengan mudah berjalan di atas jalan pelangi Ternyata karena mengaktifkan bloodline, kata Qin Chen Namun setelah Qin Chen tidak mengaktifkan bloodline-nya, tiba-tiba dia langsung jatuh Ada dua cara untuk berjalan di jalan pelangi Pertama mengaktifkan bloodline Kedua memahami kekuatan aturan Di sini Qin Chen memilih cara kedua yaitu memahami kekuatan aturan Agar persepsinya tentang hukum semakin jelas Dan di masa depan kesempatannya untuk menerobos ranah Martial Emperor semakin terbuka lebar Setelah jatuh, Qin Chen kemudian naik lagi Namun Qin Chen jatuh lagi Hahaha, lemah Paria dari papilun pil bawah memang sangat lemah Beberapa orang mengejek Qin Chen yang terus jatuh Ternyata, tanpa mengaktifkan bloodline, aku terus jatuh Kata Qin Chen dia mengabaikan semua ejekan Dan terus berusaha memahami kekuatan aturan Melihat Yemo dan Yan Katulistiwa yang terus jatuh Qin Chen kemudian berkata Kalian berdua jangan melawan kekuatan aturan Tapi cobalah rasakan dan aktifkan bloodline kalian Mendengar ini Yemo dan Yan Katulistiwa tanpa ragu langsung mengaktifkan bloodline-nya Seketika mereka berdua benar-benar bisa berdiri kokoh di jalan pelangi dan mulai maju ke depan Sebelum berjalan menjauh, keduanya menoleh kepada Qin Chen seolah-olah sedang menunggunya Kalian berdua pergilah lebih dulu, saya akan menyusul Kata Qin Chen Mendengar ini, keduanya pun berjalan menjauh di jalan pelangi dan meninggalkan Qin Chen Kemudian Qin Chen terus menerus mencoba merasakan kekuatan aturan di jembatan pelangi yang cocok dengannya Namun Qin Chen terus menerus gagal dan jatuh lagi dan lagi Akan tetapi Qin Chen tidak menyerah 100 kali, 200 kali, 1000 kali Sekarang bahkan Qin Chen tidak ingat berapa kali dia telah jatuh Dan di sana juga hanya tersisa sedikit orang yang gagal menaiki jalan pelangi Beberapa saat kemudian karena Qin Chen merasa telah banyak memahami kekuatan aturan itu Akhirnya Qin Chen mulai berlari maju di jalan pelangi dengan kecepatan yang sangat cepat Dan menghilang dari pandangan orang-orang yang masih tersisa di sana Orang-orang itu sangat terkejut melihat kecepatan Qin Chen Di saat orang lain berjalan perlahan karena takut jatuh Qin Chen malah berlari dengan kecepatan tinggi Apa yang terjadi kepadanya? Bukankah sebelumnya dia jatuh dan jatuh? Kembali kepada Qin Chen Saat ini Qin Chen melihat orang pertama Dan orang ini adalah orang yang mengejek Qin Chen sebelumnya Qin Chen melesat dari belakang orang ini Di saat melewatinya Qin Chen memukulnya Hei, siapa itu? Orang itu terkejut namun karena Qin Chen sangat cepat Dia bahkan tidak melihat sosok Qin Chen Karena dipukul oleh Qin Chen orang itu menjadi tidak seimbang dan goyah Lalu jatuh dari jalan pelangi Dan jatuh keras ke tanah Dia pun hanya bisa memulainya lagi dari awal Qin Chen mengabaikan orang itu dan terus melesat lebih jauh Sepanjang jalan pelangi banyak orang-orang yang Qin Chen pukul lalu jatuh dari jalan pelangi Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengejek Qin Chen sebelumnya Siapa bilang Qin Chen tidak menyimpan dendam Walaupun Qin Chen mengabaikannya sebelumnya Tetapi Qin Chen tidak melupakannya Siapa itu? Bukankah terlalu arogan? Banyak orang terlempar jatuh dari jembatan pelangi Hei, itu Qin Chen Mengapa dia sangat cepat? Padahal kita hanya bisa berjalan perlahan agar tetap seimbang supaya tidak jatuh Mengapa anak ini begitu cepat? Bagaimana dia melakukannya? Kata orang-orang lainnya yang telah Qin Chen lewati Dia melihat banyak orang telah jatuh oleh Qin Chen Namun dia menghela nafas lega Untungnya saya tidak mengejeknya sebelumnya Jika tidak, mungkin saya juga telah jatuh sekarang Qin Chen berlari, melesat dan menghilang dari pandangan mereka Sesaat kemudian Qin Chen bertemu dengan Yemo dan Yan Katulistiwa Chen Xiao Yemo dan Yan Katulistiwa menoleh ke arah Qin Chen Keduanya terkejut melihat Qin Chen yang bisa berlari seperti itu Qin Chen menyapa keduanya Setelah itu Qin Chen kembali melesat dan melewati mereka berdua Semakin jauh jalan pelangi, kecepatan Qin Chen semakin cepat Semua orang satu persatu dilewati oleh Qin Chen Sesaat kemudian Qin Chen melihat satu orang di depannya Itu adalah Ling Yi Namun terlihat di depan Ling Yi jalan pelangi telah sampai kepada ujung Sepertinya aku menghabiskan terlalu banyak waktu sebelumnya Kata Qin Chen, sebenarnya dia ingin mengejar Yu Kiansu Namun tidak menyangka Yu Kiansu telah masuk lebih dulu Kemudian Qin Chen memperlambat jalannya dan mendekati Ling Yi Merasakan ada orang, Ling Yi kemudian menoleh ke belakang dan melihat Qin Chen Kamu, bocah sialan, mengapa ada di sini? Kata Ling Yi Tiba-tiba dia langsung melayangkan pukulan kepada Qin Chen Berniat untuk memukul Qin Chen dan menjatuhkan Qin Chen dari jalan pelangi Qin Chen tersenyum tipis Dia belum melakukannya Tapi tidak menyangka Ling Yi melakukannya lebih dulu Mata Qin Chen melihat ke depan dan tidak melihat siapa-siapa Menoleh ke belakang juga tidak ada siapa-siapa Semua orang tertinggal jauh Ini kesempatan yang bagus Mati Kata Qin Chen Pedang karat muncul di tangan Qin Chen dan langsung menebas Ling Yi Kamu Ling Yi terkejut namun dia juga tidak takut Setelah menerobos kekuatannya jauh lebih kuat Jurus tangan raja tak tertandingi dirilis Ling Yi Dan langsung bertabrakan dengan tebasan pedang Qin Chen Boom Setelah tabrakan Di bawah niat pedang Qin Chen tangan Ling Yi langsung terpotong Darah keluar darinya Ling Yi memegang tangannya dengan kesakitan dan hampir jatuh dari jalan pelangi Qin Chen kemudian menebas lagi Sebuah tombak muncul di tangan Ling Yi dan beradu dengan pedang karat Di saat yang sama Ling Yi juga mendesak bloodline raja manusia Dan juga menelan pil peningkat kekuatan Namun setelah beberapa pertukaran Ling Yi tetap dipukul mundur oleh Qin Chen Di lembah sebelumnya dan di jalan pelangi sekarang Walaupun telah menerobos dan mengeluarkan semua jurus andalanya Ling Yi tetaplah bukan lawan Qin Chen Mengapa saya masih belum bisa mengalahkannya? Kata Ling Yi Di sini Qin Chen juga cukup mengakui sebagai jenius keluar galing Ling Yi memang cukup kuat Mungkin sedikit lebih kuat dari Ouyang Nana Namun sayang lawan yang ia temui adalah Qin Chen Seseorang yang telah dikultipasikan sedemikian rupa selama ratusan tahun Dan melahirkan seorang monster yang tak tertandingi di usianya Qin Chen kemudian menebas lagi untuk membunuh Ling Yi Untuk orang-orang seperti Ling Yi Qin Chen tidak memberi belas kasihan sedikit pun Namun di saat pedang Qin Chen akan jatuh Tiba-tiba sebuah aura keluar dari tubuh Ling Yi Itu adalah indera ilahi yang ditanam oleh ahli Martial Emperor keluar galing Hahaha Kamu tidak akan bisa membunuhku Aku memiliki apatar Martial Dao yang ditanam ahli Martial Emperor keluar galingku Matilah untukku Kata Ling Yi Namun tiba-tiba dia terkejut Karena bayangan ilusi ahli Martial Emperor keluar galingnya tiba-tiba menghilang Apa? Ada apa ini? Kata Ling Yi Ini adalah jembatan pelangi yang memiliki kekuatan aturan Aura ahli Martial Emperor keluar galingmu itu akan ditekan seratus kali disini Kamu sangat bodoh Sama bodohnya seperti Ling Jun itu Kata Qin Chen Apa? Apakah kamu yang telah membunuh Paman Ling Jun? Kata Ling Yi dia menatap Qin Chen dengan ngeri Itu memang benar Sekarang kamu susulah Ling Junmu itu ke neraka Kata Qin Chen Jurus pedang kematian dilayangkan Qin Chen Di saat menebas tubuh Ling Yi Seketika tubuh Ling Yi dipotong menjadi dua Berubah menjadi kabut darah dan menghilang menjadi abu Setelah membunuh Ling Yi Qin Chen kembali berjalan di jembatan pelangi Beberapa saat kemudian Qin Chen telah sampai di ujung jalan pelangi Namun setelah sampai di ujung Qin Chen terkejut Karena bukan sebuah benua yang ia lihat Tapi sebuah kabut Tidak ini saluran transmisi luar angkasa Kemana saya akan dikirim? Kata Qin Chen hatinya bimbang Namun di saat Qin Chen mengamati dan berpikir Tiba-tiba dia tertarik ke dalam sarulan transmisi luar angkasa itu Qin Chen hanya merasakan pusing dan tiba-tiba jatuh dengan keras ke tanah Au, sakit Kata Qin Chen Dia tidak menyangka jatuh di tanah ini cukup sakit Padahal pertahanan tubuhnya sangat kuat Tapi jatuh di tanah ini cukup terasa sakit Di saat itu tiba-tiba Qin Chen merasakan krisis dari dalam tanah Dia buru-buru terbang ke langit dan menebaskan pedang karat ke tanah Qin Chen menoleh ke sekitar Ternyata Qin Chen jatuh di sebuah hutan belantara yang sangat hitam Dan dari dalam tanah muncul seekor serangga hitam Bentuknya seperti kelabang Memiliki mulut yang tajam Pertahanan hewan ini sangat keras Bahkan tebasan pedang Qin Chen sebelumnya hanya meninggalkan sedikit goresan di kulitnya Monster macam apa ini? Kata Qin Chen Monster serangga itu meraung dan menyerang Qin Chen Qin Chen terus menebaskan pedang karat dan menghantam serangga itu Akan tetapi di bawah serangan kuat Qin Chen serangga hitam itu benar-benar tidak terluka Kuat Binatang ini cukup kuat Skeleton cabang keluar Kata Qin Chen Segera kuali kuno dikeluarkan dan Skeleton cabang juga keluar dari kuali kuno Tuan siapa yang kamu ingin aku bunuh? Cepatlah saya sedang dalam kultipasi dan hampir menerobos Kata Skeleton cabang Dia kemudian melirik sekitar dan merasa ada yang aneh Ada di mana ini? Mengapa aku sangat nyaman? Gumam Skeleton cabang Tuan, mengapa ada serangga meyat lipan di sini? Kata Skeleton cabang Dia langsung mengeluarkan cambuk tulang putih Di bawah cambukan Skeleton cabang Monster serangga itu mati dengan mudah Melihat itu Qin Chen terkejut Mengapa kekuatan Skeleton cabang sangat kuat di sini? Di saat itu tiba-tiba aura Skeleton cabang melonjak Dan menyentuh ranah Martial Soperin tak pahir Jie, jie, jie Akhirnya aku menerobos Tuan, mengapa kita ada di sini? Tuan, mengapa tempat ini seperti wilayah ras alien saya? Dan mengapa ada serangga mayat lipan? Bukankah itu hewan ras alien saya? Kata Skeleton cabang Dia bertanya-tanya dan bingung Karena wilayah ini sangat mirip dengan lingkungan ras aliennya Qin Chen juga mengerutkan kening Dia awalnya ada di alam yukuno Namun mengapa tiba-tiba dia ada di tempat ini? Di tempat ini Qin Chen juga merasa Kekuatan jiwa dan kekuatan kultipasinya dibatasi Namun sebaliknya Skeleton cabang malah terlihat sangat kuat dan bebas Setelah beberapa saat melihat-lihat Skeleton cabang akhirnya sangat yakin Bahwa ini benar-benar lingkungan ras aliennya Atau bisa juga disebut semacam alam rahasia ras alien Skeleton cabang kemudian mengatakan bahwa di tempat ini Kekuatan ras manusia akan ditekan hampir 10 kali Sebaliknya kekuatan ras alien seperti dirinya akan semakin kuat Qin Chen mengerutkan kening Mungkinkah tempat ini benar-benar alam rahasia ras alien Tapi mengapa istana berkabut bekerjasama dengan orang berbaju hitam itu Untuk membuka larangan Dan membuka portal memasuki dunia ras alien ini Apa sebenarnya tujuan orang-orang berbaju hitam itu? Kata Qin Chen dia berpikir bahwa istana berkabut Sangguan Sinder telah berkolusi dengan ras alien Qin Chen juga mengaitkan hal ini dengan hilangnya Raja Iblis Pemimpin sekte setan darah yang hilang yang tidak ada di petinya waktu itu Namun Qin Chen tidak memikirkannya lebih jauh lagi Prioritasnya sekarang adalah untuk sesegera mungkin menemukan Yu Kiansu Tempat ini penuh dengan bahaya Qin Chen khawatir Yu Kiansu akan dalam bahaya Namun masalahnya sekarang Qin Chen tidak tahu di mana Yu Kiansu diteleportasi Apalagi kekuatan jiwanya di tempat ini ditekan tidak bisa memindai sekitar Tuan cobalah aktifkan teknik kultipasi yang kamu peroleh dari ibu kota selatan kuno Kata Skeleton Cabang Setelah mengaktifkan teknik kultipasi dari ibu kota selatan kuno Penekanan pembatasan kekuatan yang Qin Chen terima benar-benar sedikit menghilang Selanjutnya Qin Chen mengeluarkan cakram Gio Kian Kun Pada awalnya Qin Chen mengira cakram Gio Kian Kun tidak akan berfungsi di tempat ini Namun ternyata itu malah sebaliknya Di tempat ini cakram Gio Kian Kun malah semakin hebat Di saat Qin Chen mendesaknya pemandangan beberapa ratus meter dapat dilihat oleh Qin Chen Namun tempat ini benar-benar sangat luas Qin Chen masih belum menemukan jejak Yu Kiansu Sebaliknya Qin Chen malah menemukan banyak tanaman obat spiritual Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye